Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat saya dimanapun berada saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun bahagia selalu ini adalah acara Salam salaman dan maaf maafan menjelang memasuki bulan Ramadan 1445 Hijriah yang diadakan di Masjid Jami An-Nikmah Kampung Layu Kota Batang Sekaligus kami mewakili seluruh jamaah Masjid An-Nikmah Kota Batang dan Misnah Ali Channel mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT Masjid An-Nikmah Kota Batang Sahabat saya dimanapun berada ini biasanya adalah acara menjelang Ramadan itu di Masjid kita selalu diadakan acara doa arwah menyambut bulan suci Ramadan dilanjutkan dengan acara salam salaman dan maaf maafan semoga menjelang kita memasuki Ramadan itu kita sudah berada keadaan yang suci lahir dan batin memaafkan bersama saudara teman dan sahabat ya teman-teman yang tidak sempat hadir semoga melalui channel ini bisa mengingatkan untuk saling memaafkan sekali lagi kami sekeluarga mohon maaf lahir dan batin semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik yang akan kita lalui semoga Allah benar-benar membuat kita sampai di bulan suci Ramadan 1445 memberikan kesehatan, kekuatan, serta kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah untuk kita semua agar bisa melakukan, melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah Ramadan yang disunahkan terutama sholat tarawit, tadarus, zikir, tilawah atau iktikaf di masjid karena di bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana pahala akan dilipat gandakan dan semoga kita bisa memperbanyak amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan yang akan kita lalui ini sahabat online saya juga di mana saja berada saya doakan semoga sahabat semua juga dalam keadaan sehat walafiat bisa menjalankan ibadah puasa dengan semaksimal mungkin menjalankan rangkaian kegiatan ibadahnya dengan maksimal kita diberikan rejeki yang halal lagi berlimpah untuk bisa berbuka puasa dengan sempurna dan semuanya semoga Allah mudahkan segala urusan yang biasanya mungkin ada urusan yang sulit semoga dengan adanya bulan suci Ramadan ini Allah akan mempermudah urusan tersebut sekali lagi sahabat saya di mana pun berada tetap semangat, tetap itiar dan tetap sabar untuk semua sahabat saya konten kreator semoga tetap bisa menjalankan aktivitasnya dengan sebaik mungkin tanpa mengurangi pahala puasanya yang belum monetisasi semoga perjuangannya bisa berhasil di bulan ini terutama akan banyak sekali ide-ide konten yang akan bisa ditampilkan teman-teman terutama mungkin masak-masak takjil masak buka puasa, ide menu puasa selama 30 hari atau bisa juga teman-teman mereview takjil yang teman-teman beli di luar atau mungkin saat buka puasa bersama keluarga dan lain sebagainya pasti akan banyak sekali ide-ide konten yang akan bisa dilakukan selama bulan suci Ramadan tapi ingat dengan syarat jangan sampai membatalkan puasa kita karena kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini adalah puasa dan menjalankan ibadah-ibadah sunahnya jadi kegiatan itu jangan sampai menghalangi ibadah puasa atau ibadah sunat kita yang lainnya jadi selamat berjuang, tetap semangat, jangan pernah menyerah karena segala sesuatu yang kita jalankan dengan sungguh-sungguh pasti akan berhasil menjadah-wajadah siapa yang bersungguh-sungguh Allah akan memberikannya dan jangan lupa tetap berbagi selama bulan suci Ramadan mungkin kalau punya kelebihan rejeki memberikan takjil ke masjid atau memberikan takjilnya kepada tetangga, saudara dan lain sebagainya itu adalah juga bentuk amal ibadah yang sangat dianjurkan selama bulan suci Ramadan karena berbagi itu adalah indah dan berbagi itu adalah ibadah sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa jangan lupa tetap bersyukur, tetap istiqomah dalam menjalankan semua kebaikan dan kami juga ingin mengucapkan sekali lagi semoga Allah mengampuni dasar-dasa kita selama bulan suci Ramadan ini karena bulan suci Ramadan adalah bulan pengampunan atau bulan maufirod dan semoga saja sahabat semua juga bisa menjalani ibadah puasa ini bersama keluarga, sahabat dan orang-orang tercinta kita kalaupun berada di tanah rantau, kami doakan semoga sahabat yang di perantauan tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baik mungkin sahabat konten kerator saya dimanapun berada sekali lagi jangan pernah putus asa tetap saja terus bikin konten-kontennya sampai bisa memenuhi jam tayangnya karena jam tayang itu sangat penting ya teman-teman sebenarnya bukan yang lain-lain yang harus kita penuh itu 5 syarat itu yang paling utama ya teman-teman sebenarnya untuk pembalasan komentar dan lain sebagainya itu tidak wajib cuma interaksi memang penting karena dengan berinteraksi nanti teman-teman kita itu akan lewat juga di beranda kita dan kita juga akan lewat di beranda mereka dan itu akan meningkatkan jam tayang jadi karena itulah kita harus berinteraksi jangan lupa tinggalkan jejak alias tinggalkan like, komen, atau komentar kita yang baik di kolom komentar teman-teman kita yang lain tip yang lain dalam berkomentar di postingan teman kita yang lain adalah biasakan untuk berkomentar yang sopan dan tidak melanggar aturan komunitas dalam arti berkomentarlah sewajarnya sesuai dengan isi konten atau captionnya jangan spam dan lain sebagainya kemudian yang lain yang harus perlu diperhatikan adalah penggunaan sound sound itu sekalipun bukan lagu kadang cuma kata-kata gitu ada yang sudah punya hak cipta teman-teman karena saya punya itu ada pelanggarannya disitu pelanggaran konten tidak asli atau kena hak cipta ya jadi berhati-hati dalam penggunaan sound yang sedang viral sekalipun karena kalau tiba-tiba sound itu punya hak cipta kita nanti akan kesulitan saat nanti kita sudah memenuhi jam tayang dan mau monetisasi kita harus menghapus semua itu saya pengalaman kemarin itu banyak sekali video-video yang terpaksa harus saya hapus karena memang ada pelanggaran-pelanggaran musik disitu jadi saya nggak mau ambil resiko akhirnya saya hapusin satu persatu itu dulu ide-idenya ya teman-teman kalau ada tambahannya atau pertanyaan silakan tulis di kolom komentar kita bahas di next video saya sekali lagi dari Batam Kepulauan Riau kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah semoga amal ibadah kita diterima Allah bahanahu wa ta'ala dan dari Batam Kepulauan Riau kami mengucapkan wabilai taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yeeaaay so you you you